JURUK NIPIS Cara menanam jeruk nipis di rumah Jeruk nipis merupakan jenis buah yang memiliki banyak manfaat Beberapa diantaranya adalah untuk meredakan radang tenggorokan Mencegah kanker dan serangan jantung Melancarkan pencernaan Serta menghilangkan flu Tidak hanya berguna bagi kesehatan Jeruk nipis juga bermanfaat untuk kecantikan dan keperluan rumah tangga Terutama dalam bidang bersih-bersih Sari perasan jeruk nipis yang dicampurkan dengan air hangat dan baking soda Dapat membersihkan segala permukaan yang kotor, berminyak, bahkan berkerak Maka dari itu, memiliki pohon jeruk nipis di rumah Tentu saja merupakan hal yang menguntungkan untuk diri sendiri Apabila kamu seorang pemula Berikut adalah cara menanam jeruk nipis yang mudah dengan hasil panan yang melimpah Cara menanam jeruk nipis 1. Pembibitan jeruk nipis Cara menanam jeruk nipis bisa dibagi menjadi 3 yaitu Vegetatif Penanaman jeruk nipis dengan cara menjangkau Generatif Penanaman jeruk nipis dengan menggunakan biji yang sudah tua Gabungan vegetatif dan generatif Untuk budidaya jeruk nipis menggunakan cara generatif Keringkan biji yang sudah tua dengan cara dianginkan sebelum disemai Masa panen jeruk nipis yang ditanam secara generatif cenderung lebih lama Yaitu sekitar 4-5 tahun, namun batang yang dihasilkan akan lebih besar dan kokoh Sedangkan untuk cara menanam jeruk nipis ala vegetatif Kamu disarankan untuk memilih cabang yang sudah lumayan berumur Lalu kuliti sekitar 5-10 cm Krok bagian kambiumnya sampai bersih Lalu diangkan di suhu normal selama 1 hari Setelah dibiarkan, tutup bagian tersebut dengan tanah Bungkus dengan sabut, lalu ikat rapat-rapat Kamu tidak usah menggunakan pupuk untuk jeruk nipis agar berbuah lebat untuk cara ini Cukup dengan mengiramnya menggunakan sabut kelapa setiap hari Jeruk nipis pun akan bisa kamu panen dengan melimpah 2. Perawatan Jeruk Nipis Perawatan jeruk nipis dilihat dari jenis lahannya Jenis pupuk yang digunakan adalah pupuk kompos TSPKCL, urea dan pupuk organik lainnya Apabila tanah yang kamu gunakan terlihat tidak subur Maka proses pembukukan harus dilakukan secara teratur dan dilanjutkan selama 2-3 bulan Sementara untuk tanah yang sudah subur Proses pembukukan hanya dilakukan setelah pohon jeruk sudah berusia 4 tahun Salah satu cara menanam jeruk nipis yang benar adalah Dengan membunuh parasit yang hidup di sekitarnya Tumbuhan parasit seperti gulma juga harus kamu perhatikan kehadirannya Saat kamu sudah menyiram pohon jeruk secara teratur Potong gulma yang tumbuh di sekitar batang jeruk nipis Selain memperhatikan pertumbuhan gulma, pemangkasan pada batang pohon juga harus dilakukan Pangkas sampai pohon jeruk nipis berbentuk simetris agar penyerapan sinar matahari lebih baik 3. Masa panen jeruk nipis Langkah berikutnya dalam cara menanam jeruk nipis adalah Memperhatikan masa panennya Masa panen jeruk nipis biasanya terjadi Setelah pohon sudah lewat dari 3 tahun Walaupun jumlah buahnya masih sedikit Untuk hasil panen yang lebih banyak Kamu harus menunggu lebih lama Kurang lebih pada tahun ke-6-15 Jumlah jeruk nipis yang dihasilkan dari pohon yang berumur 6-15 tahun Bisa mencapai 7-20 kg per tahunnya Jeruk nipis yang akan kamu panen pun terlihat hidau kekuningan Dengan tekstur tidak terlalu keras pada bagian bawah saat kamu tekan Budidaya jeruk nipis jumbo Salah satu jenis jeruk nipis yang sedang booming akhir-akhir ini adalah Jeruk nipis jumbo tanpa biji Cara menanam jeruk nipis ini bisa dilakukan secara vegetatif Atau dengan cara okulasi, kakok, dan setek cabang Budidaya jeruk nipis jumbo yang ditanam secara vegetatif ini Akan menghasilkan pohon yang tahan akan hama dan lebih cepat berbuah Untuk proses penyiraman, lakukan setiap hari Namun pastikan media tanahnya tidak terlalu basah Waktu penyiramannya adalah pukul 8 pagi dan setelah jam 4 sore Sementara untuk proses pemupukan Lakukan selama 3 bulan sekali atau minimal sebanyak 2 kali dalam setahun Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Mohon Buah Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!